Setelah terseret kasus robot trading net 89, Taki Malik dilaporkan gelapkan dana juragan Safron. Taki Malik akhir-akhir ini menjadi sorotan setelah terseret kasus robot trading net 89. Belum selesai kasus trading, kini Taki Malik dilaporkan oleh seorang juragan Safron. Tidak hanya Taki Malik, sang ayah yakni Man Shardin Malik juga diduga melakukan penggelapan dana. Taki Malik dan ayahnya melakukan penggelapan dana terhadap seorang pengusaha Safron, Aji Barkah. Aji Barkah diketahui merupakan supplier Safron untuk bisnis yang dijalani Taki Malik dan ayahnya. Dikutip dari kanal Youtube DH Entertainment News, Sunan Kalijaga sebagai kuasa hukum Aji membeberkan soal penggelapan dana yang merugikan kliennya. Kasusnya terkait dengan seorang bapak dan anak yang keduanya telah kami duga secara hukum merugikan pihak dari klien kami dalam persoalan bisnis produk Safron, Beber Sunan Kalijaga, Sabtu 29 Oktober 2022. Kini Aji sudah melaporkan Taki dan ayahnya. Aji melaporkan Taki dan sang ayah dengan pasal penipuan dan penggelapan dana. Rupanya Aji dan Taki merupakan teman sekolah di Mesir. Kemudian keduanya melakukan kerjasama karena melihat background dari Taki yang adalah seorang pebisnis. Saat bekerjasama dengan Taki, Aji merasa ada yang janggal saat bisnis berjalan. Sebelumnya Aji pernah membuat PO barang dari ayah Taki. Sebagai supplier, Aji langsung memenuhi keinginan kliennya. Aji mengaku sudah 2 tahun tidak dibayar oleh ayah Taki. Diketahui, Aji telah mengalami kerugian sebesar Rp 930 juta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!